Kalimat ngumpetin jurusaktif untuk Olimpiade sepertinya lebih cocok disematkan untuk pasangan Taipei, Liang, dan Wang Jilin. Tiap peraih emas Olimpiade Tokyo tersebut sukses mempertahankan gelar juaranya dengan penuh drama hingga kartu kuning di sepanjang lagar. Oke, nama pasangan ganda putra Taipei, Liang, dan Wang Jilin jelas kalah tenar jika dibandingkan dengan para unggulan ganda putra di Olimpiade Paris 2024. Apalagi, waktu keduanya tergabung di grup yang kurang menguntungkan dengan berisikan lima pasang ganda putra jelas membuat peraih emas Olimpiade sebelumnya ini memiliki lebih banyak match jika dibandingkan dengan wakil dari grup lainnya. Namun, nyatanya meski tergabung bersama dengan Gipa Astrup, Anders Rasmussen, terus ada juga Takuro Hoki, Yuko Kobayashi, sampai Liu Yujan sama Okswanyi, itu malah membuat Liang Wang Jilin semakin kuat waktu keduanya berhasil menjadi juara di babak fase grup. Statusnya sebagai juara grup pun membuat drawing di sitem bukur mereka lebih mudah saat bertemu dengan Supak Jongho asal Thailand dan kembali dipertemukan dengan Kim Astrup, Anders Rasmussen di semifinal. Dari sini pun sudah jelas kelihatan ya guys, kalau jalan yang harus ditemu si Liang Weikeng sama Wang Chang dari China, itu lebih berat jika dibandingkan dengan Liang Wang Jilin. Karena wakil China sendiri harus bertemu dengan Fajarian dari Indonesia dan juga Aronjia dan Sohoi dari Malaysia yang emang lebih ngotot dan diharapkan negaranya ketimbang musuh-musuh Liang Wang Jilin. Jadi ya meskipun ketika bertemu di partai final tadi, si Liang Weikeng sama Wang Chang ini kelihatan lebih pede, namun menurutku Liang Wang Jilin ini kelihatan lebih siap dari segi mental maupun persiapan untuk menghadapi partai final. Terbukti nih guys, waktu keduanya bermain di set ketiga, Wang Chang ini sempat ditolak saat meminta jalan karena emang sudah habis saat wakil China gagal memanfaatkan di awal-awal set ketiga. Dan waktu pemain China ini mencoba mengulur waktu karena tertinggal poin dari pasangan Taipei, Sang Wasit pun gak segani buat bertindak tegas dengan memberikan kartu kuning untuk Wang Chang. Dan setelah semua upaya ini dilakukan sama Liang Weikeng Wang Chang untuk mengejar ketertinggalan, tetap aja ya guys, Liang Wang Jilin sukses menutup set ketiga dengan poin 21.19. Air mata keduanya pun tak tertahankan saat lagu kebangsaan China Taipei dilantutkan di podium juara. Selamatlah untuk Liang Wang Jilin yang udah menjadi satu-satunya nih, the one and only ganda putra di dunia yang sukses mempertahankan gelar juara emas olimpiade. Dan untuk Liang Weikeng sama Wang Chang, aku sendiri sih berharap kalau mereka ini bisa belajar ya guys, dari senior-seniornya kayak Zheng Siwe Wang Yakyong ataupun Chen Kin-Chen Jajifan yang setelah gagal di partai final olimpiade sebelumnya, sukses merebut emas di ajang olimpiade berikutnya.